Selamat sore Wadiah Balat, bersama Rara Putri di Info Burinyai, info yang terpercaya dan mendunia. Info datang dari kegiatan sosialisasi persampahan oleh Dinas PUTR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung di Ranca Ekek Kencana. Reporter kami Den Jaya akan segera menyampaikan info selanjutnya dari kawasan Langit Gor Kelurahan Ranca Ekek Kencana Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung di mana kegiatan tersebut berlangsung. Silahkan Den Jaya. Baik, Rara Putri dan Wadiah Balat Info Burinyai, semangat untuk menjaga lingkungan dan mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak, digemakan dalam sosialisasi persampahan yang diadakan di Gor Ranca Ekek Kencana hari ini, selasa 27 Februari 2024. Camat Ranca Ekek Diyar Hadigus Dinar menyampaikan hasil sosialisasi dengan penuh optimisme. Beliau menyatakan bahwa warga setempat kemungkinan besar telah menyetujui pembangunan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang direncanakan akan dibangun di belakang komplek Kelurahan Ranca Ekek Kencana. Dengan lahan seluas 221 meter persegi yang telah disiapkan, diharapkan pembangunan TPS ini dapat segera dimulai, minimal untuk mengatasi sebagian persoalan sampah yang telah lama menghantui kelurahan ini, Pujar Camat Diyar Hadigus Dinar. Kesimpulan terakhir, kami mungkin warga Kelurahan Ranca Ekek Kencana menyetujui untuk keadanya pembangunan TPS 3R yang diberikan akan dibangun di belakang komplek Kelurahan Ranca Ekek Kencana. Sudah tersedia 221 meter persegi yang mungkin mudah-mudahan di tahun ini bisa segera dibangun, minimal, nanti bisa mengatasi persoalan sampah yang ada di kelurahan, mungkin tidak seluruhnya, tapi sebagian sudah bisa diolah lemak warga sekiranya. Budiman, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah, menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam pengolahan sampah. Menurutnya, pengolahan sampah adalah tanggung jawab bersama sebagai warga masyarakat. Dengan mengedepankan hak dan kewajiban, kita harus mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya. Kesimpulan, kita selalu konsen di sosialisasi untuk merubah mensen terhadap pengolahan sampah itu setiap yang sama dan mensibat. Pengolahan sampah itu adalah tanggung jawab di sebuah dengan mengedepankan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Di antara saja, kita harus mampu mengedepankan sekolah, pengolahan, dan penanganan sampah itu setiap dari sumbernya. Dan mudah-mudahan di Raja Eke Kencan ini akan terbangun TPS 3R. Jadi, ini adalah merupakan langkah preventif untuk kita menjaga lingkungan ini dan menyelamatkan. Mungkin jangka panik dan jangka panjang ini bagaimana Pak? Yang kepanjang kita menunggu, bukan menunggu sih, kita selalu berkoordinasi karena untuk di Raja Eke Kencana, kita sudah membentuk beberapa kelompok suaranya masyarakat dari berbagai kegiatan yang dilahirkan dari EWH. Yang terlalu ada Raja Eke Kencana, ada sekarang ada Kabupaten Pedas, nah itu adalah merupakan para penggiatan-penggiatan lingkungan yang lahir dari beberapa kegiatan yang dilahirkan dari LH. Dukungan dari pemerintah terlihat jelas dengan pernyataan tim dinas PUPR, Iman Yuda Pratama, yang menyatakan bahwa respon masyarakat terhadap penanganan sampah di wilayah Raja Ekek Kencana sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menganggarkan rencana pembangunan TPS 3R sebagai langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan alam. Rencana pembangunan TPS 3R menjadi harapan besar bagi masyarakat Raja Ekek Kencana. Meskipun untuk tahun ini belum mencapai puncaknya, namun konsep dan proses perbaikan sudah dimulai. Dukungan dari masyarakat sangat diharapkan agar rencana pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Pungkas Iman Yuda Pratama. Alhamdulillah terima kasih kami melihat bahwa respon masyarakat terhadap Raja Ekek Kencana sangat tinggi, terakhirnya dengan penanganan sampah di wilayah ini. Pemerintah kami, PUPR, sebagai bagian dari pemerintah, sudah menganggarkan penanganan penanganan sampah di wilayah ini. Mudah-mudahan harapan bupati kami, pimpinan kami, Pak Kadis juga, Pak Senebar, di Raja Ekek Kencana ini, ini mah sudah ada konsep dan set diselesaikan, meskipun kelihatannya untuk tahun ini belum maksimal. Untuk pelaksanaan ke depan, mungkin gimana, Pak? Rencana jangka pendek, kami akan membangun satu unit TKS 3R di wilayah Raja Ekek Kencana. Dan ini sudah masuk anggaran dari Dinas PUPR. Mudah-mudahan pendukungannya dari masyarakat, supaya ini terlaksana dengan baik, dan sesuai tempat waktu. Wadah balat info burinya, dengan semangat gotong royong dan kesadaran lingkungan yang tinggi, Raja Ekek Kencana siap mengatasi persoalan sampah, demi menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, yang menjadi warisan bagi generasi mendatang. Dari kawasan langit gor kelurahan Raja Ekek Kencana, kecamatan Raja Ekek Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!